Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terlumat, Bapak-Ibu dosen Fakultasi Umum Komputer Universitas Baru Wijaya, kemudian yang kami banggakan teman-teman mahasiswa dan audiens kuliah umum yang pertama, yaitu terkait berbagai metodologi penelitian kualitatif. Pada hari ini kita akan belajar tentang tema tersebut dengan pemateri Budya Priharsari. Kemudian untuk biodata beliau, saya bacakan sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia priharsari ini mendapatkan gelar PhD di bidang sistem informasi dari University of Technology Sydney, Australia pada bulan Desember 2019. Kemudian semenjak 2020, beliau aktif menjadi seorang visiting fellow di UTS tahun 2020-2021, University of Technology Sydney. Selain itu, beliau juga telah melakukan review pada berbagai jurnal Q1 seperti Internet Research Information System Frontier ataupun GITU dan di konferensi-konferensi internasional. Wah, luar biasa. Pada tesisnya, beliau meneliti bagaimana organisasi menggunakan teknologi informasi untuk menciptakan nilai bersama dengan konsumen. Kemudian beliau punya banyak prestasi ya. Kualitas tesisnya ditunjukkan dengan hasil tesis yang diterima tanpa perbaikan dari dua examiner luar biasa dari luar kampus, maaf, yang merupakan nilai tertinggi untuk tesis PhD beliau. Berdasarkan tesis beliau, Budiah berhasil mempublikasikan sebuah paper di Internet Research, jurnal Q1, jurnal paling bagus ya, ranking E, menurut ERA, Impact Faktor 4.1. Papernya juga dinominasikan sebagai best paper di Pacific Asia Conference on Information System 2019. Baik, kemudian pada awal 2020, beliau dan tim UTS memenangkan grand dibah penelitian dari Asian Productivity Organization senilai 100 ribu dolar US. Pada penelitian tersebut, Budiah serta tim meneliti tentang dampak kebijakan terkait teknologi terhadap pergombaan ekonomi. Kemudian, baru-baru ini, sebuah paper dari tulisan Budiah Briarsari diterima di Information and Management sebuah jurnal Q1. Saat ini, Budiah menjadi editor di sebuah jurnal internasional H2, atau H2 ya, Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research. sangat luar biasa ya, Budiah Briarsari. Baik, untuk memulai acara, supaya ilmu yang kita dapat di acara ini bisa berkah, kita bisa memulainya dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa, selesai. Baik, kita langsung saja ya, Bu Sari ya. Waktu dan tempat kami persilahkan, Bu Sari. Terima kasih banyak, Mas Lambang. Ya. Meskipun bentrok dengan jadwal yang lain, tetap bisa hadir, menyematkan diri hadir di hari ini. Halo semuanya, selamat siang. Siang ya. Siang, Bu. Sebagian besar ini murid saya sendiri. Nah, hari ini saya kemarin tuh cerita ke teman saya. Saya tuh kalau ngajar sampai dua jam ngomong terus loh. Teman saya kaget semua. Ya ampun, gila, kamu nyiksa murid kamu. Dua jam ngomong terus. Iya ya, suara saya gak enak banget ya. Iya lah, bikin tijur, kata teman saya begitu. Nah, karena saya berefleksi dari ngobrol-ngobrol sama teman saya ya, saya pikir memang kita nih kalau dua jam kuliah terus tuh pasti sangat-sangat membuasankan. Apalagi ini hari Jumat, tapi selat Jumat. Aduh, rasanya sudah sudah mau bikin lagi ya. Jadi, saya berusaha, mudah-mudahan sih usaha saya manfaat ya. Atau enggak. Saya berusaha akan menyampaikan materi, ini slide-nya sebenarnya gak banyak. Kalau saya share ya, saya share ya, cuma ada 11 slide, jadi kan pendek. tetapi saya selingin dengan video gitu. Maksudnya ya, biar gak dengerin suara saya terus, kalau dengerin suara saya terus tuh mungkin bikin ngantuk. Jadi, saya selingin dengan video dan mudah-mudahan itu cukup membantu. Ya. Saya, teman-teman, saya gak terlalu pinter pakai Zoom, ini agak susah. Nah, kelihatan ya? Apa sih yang kita pelajari hari ini? Kita langsung aja. Yang kita pelajari hari ini adalah, tunggu, aku gak jalan. Biografi saya. Enggak, enggak penting ya. Ini yang mungkin semua sudah diceritakan sama oleh Mas Lambang, tapi ada satu yang belum diceritakan oleh Mas Lambang, yaitu saya waktu lulus S1 nilainya pas-pasan. Jelek banget, terrible. Kenapa saya perlu cerita ini? Saya ingin teman-teman semua, adik-adik di sini, itu tahu bahwa hidup itu dimulai dari sekarang untuk ke depan. Jadi, masa lalu itu sebenarnya gak penting-penting amat. Meskipun saya waktu lulus S1 itu jelek sekali, pas-pasan, pernah IP itu dapet, saya lupa ya, saking jeleknya lebih baik dilupakan. Tapi, seiring waktu itu masih bisa diperbaiki. Harapan saya, kalau teman-teman tahu ini semua, kita semua tahu, kita jadi lebih semangat, yang lalu biarlah berlalu lah ya. Kita song-song masa depan, yang habis diputus, ya sudah biarlah diputus. Kita cari yang lebih cakep, gitu ya. Oke, nah akhirnya kita apa hari ini? dari sekian banyak penelitian kualitatif, iya, sebentar. Jadi, sekian banyak penelitian kualitatif, ada empat penelitian kualitatif yang sangat terkenal. Sebetulnya sih ada lima penelitian kualitatif yang terkenal, tetapi pada hari ini saya sampaikan empat saja, karena empatnya sudah bikin pusing, kalau saya tambah lebih banyak, akan lebih pusing lagi. Jadi, kualitatif itu sama seperti kualitatif. Meskipun terdengar yang simple, yaitu kalau kualitatif itu datanya bentuk teks, kalau kualitatif datanya bentuk angka, kalau kualitatif, tapi pada kenyataannya ketika kita menganalisis data, begitu kena kualitatif, angka ya, itu caranya banyak sekali. Mulai dari regresi linear, motor analisis, ada structural equation modeling, ada over research, banyak juga bisa ketika pakai perwakilan matematis, yaitu operation research. Kualitatif pun juga sama. Maaf, ini... bisa minta di-mute nggak? Mohon maaf, oh ya, sudah di-mute. Sudah, ya, makasih. jadi bentuk kualitatif pun sama seperti kualitatif, ada banyak variasinya. Dan setiap variasi ini punya cara yang berbeda-beda. Memiliki teknik pendekatan yang berbeda-beda, tergantung dengan problem yang ingin kita selesaikan. ya, jadi sama ya, kalau kualitatif misalkan, kalau kita ingin tahu sebetulnya pengelompokan pengguna e-commerce shop itu seperti apa sih? Nah, kalau begitu kan kita nggak bisa pakai regresi linear. Kita pakai cluster analysis. Kalau misalkan saya ingin tahu apakah ada hubungan jam online dengan banyak barang yang dibeli. Nah, kalau begitu baru kita bisa pakai regresi linear. Di kualitatif pun juga begitu. Kalau kita ingin mencari tahu tentang sesuatu hal, itu tidak bisa kita asal pakai pendekatan kualitatif apa saja. Jadi, setiap pendekatan kualitatif ini biasanya punya peruntukannya masing-masing. Yang terkenal itu ada empat. Ada narasi, ada fenomologi, etnografi, dan siri kasus. Jadi, di sini kita akan belajar empat itu saya akan memperkenalkan empat hal itu. Kemudian juga kita akan ada diskusi, yaitu kita akan memperbandingkan keempat metodologi tersebut yang tadi itu. Dan terakhir kita akan mencoba siri kasus. Di tengah-tengah kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Kemudian, Mas Lambang, saya mau mengingatkan kalau untuk form ini, kapan ya Mas ya? Form yang harus diisi? Bisa sekarang. Sekarang, ya, nanti biar dibaca oleh teman-teman. Ya, sip. Jadi, untuk bukti kehadiran kelas ini, Pak Joy telah mempersiapkan lembar Google Form yang sekaligus jadi absensi. Jadi, kerjakan baik-baik karena nilainya akan saya catat sebagai partisipasi aktif, kemudian pengerjaannya sebagai pengganti absensi hari ini. Oke? Ada pertanyaan nggak mengenai agenda? Tidak ada ya? Kita lanjut ya. Bu Sari, mohon maaf. Hostnya Bu Sari ya, Bu? Oh, hostnya aku. Iya, Bu. Oh, iya, iya. Terus saya berarti buat co-host yang lain nggak? Bisa, Bu. Co-hostnya dilimpahkan ke saya. Iya. Makasih. Recording in progress. Oke. Ya. Ada pertanyaan sebelum saya mulai? Nggak ada ya, kita mulai ya. Langsung aja. Nah, sekarang di narasi, apa sih di narasi itu? Seperti katanya narasi, kira-kira apa? Saya sulit lihat, mungkin ada yang mungkin berani di chat, gitu. Sudi narasi itu apa? Kalau dari namanya? Mungkin ada yang mau jawab. Dari namanya saja, narasi. Kalau narasi mungkin ingat. Lagi booming sekarang. Narasi itu berarti apa? Narasi itu kan berarti jadi cerita, ya? Iya. Jadi kalau sui narasi itu berarti kita ngapain? Kira-kira? Mas Fawzen mungkin bisa mendeskriptikan. Jadi apa? Kalau kita sui narasi itu berarti kita ngapain? Opini? Bukan. Bukan opini. Narasi itu berarti kita apa? Seperti buku cerita, ya? Kalau kita ada buku cerita itu biasanya gimana? Memakai bahasa yang santai. Itu tergantung. Tergantung kepada pembacanya. Menceritakan kembali dengan urut. Iya. Gimana kita menceritakan kembali dengan urut itu? Bagaimana caranya? Mendapatkan informasi dari cerita seseorang? Ya, betul. Jadi kalau si narasi, kita ingin mendapatkan gambaran tentang sebuah fenomena dengan mendengarkan cerita orang-orang yang di situ. Bisa jadi kisah hidup seseorang juga bisa. Jadi kita akan mendengarkan cerita dari orang-orang yang di situ. Misalkan. Ini saya berikan contoh ini. Bagaimana aplikasi mobile mencatat perubahan gaya hidup seseorang? Itu kan bagaimana kita harus dengar ceritanya orang-orang yang pakai estrafa misalnya. Pak, gimana? Ceritakan asal mula pakai estrafa. Kenapa pakai estrafa? Kemudian makanya bagaimana? Kira-kira sudah berapa lama Bapak pakai? Kemudian aja nggak perubahan dalam hidup Bapak? Apakah Bapak merasa lebih fit tidak? Misalkan begitu ya. Jadi narasi itu kita akan bertanya kisah hidup seseorang atau lebih tentang sesuatu hal yang ingin kita teliti. Seperti apa itu narasi? Saya akan nyalakan video YouTube. Saya nggak tahu kalau saya klik sini akankah langsung ke YouTube-nya atau nggak. Ini kelihatan nggak di YouTube-nya kelihatan atau nggak? Nggak, Bu. Nggak, Bu. Nggak kelihatan. Nggak, Bu. Nggak, ya. Kelihatan. Sari. Berarti saya harus stop share dulu ya. Baik, bentar. Sari kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata. Narrative Research is an approach to the qualitative study that relies on story time. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Dengar, Bu. ...where chronological related events and actions are taken in account. Narrative researchers focus on the individual stories and experiences. Some of the examples of narrative research can be history, biography, autobiography, personal narratives. Recently, narrative research has been used in educational practices, especially in exploring experiences of teachers' and students' lives. In fact, there is a need to discover and understand teachers' stories regarding integration of social media into their way of teaching and their students' learning outside the classroom world. For example, a narrative research can help you understand teachers' and students' reflections during the process of adapting digital technology to listening to their life stories. Data for a narrative analysis can be collected through different forms, like documents, footnotes, journal records, interview transcripts, one's own or others' observations, storytelling, photographs, letters, emails, autobiographical writing, diaries, family, friends, colleagues, stories, memory boxes, video and audio recordings, and, of course, facts. In order to conduct narrative research, we will need to talk about more than one participant. Participants may talk about the experiences that they had in the past, present, or future. The collected information usually is based on personal or social experiences and arranged chronologically. Narrative research can be analyzed in different ways, but in general, it follows the steps of quality test analysis. To begin, you will have to put together the stories, read through your collection, and highlight these patterns, categories. Ask yourself questions, what you believe, what you doubt, what touches you, and then add your responses to the story. After that, you can analyze the expressive content, the discourse, and the context of each story focusing on insights and understandings. Also, consider the latent content, that lines unset between the lines. Compare and contrast stories for similarities and differences in content, style, and interpretation. Consider the effects of background variables such as place, gender, age, person, or social, historical, geographical aspects. And finally, identify stories or content that illustrates your themes, insights, and understandings. In a nutshell, the main steps are collecting spoken and written texts that can be used to analyze the research. Analyzing the content of the narratives by asking yourself what they are about, what was told, and why, when, where, and by whom. Coding narratives according to emerging themes, content, and categories. So, why is narrative research valuable for teachers? By sharing teachers' and learners' stories, teachers can reflect on their own practice, obtain an understanding of their own knowledge and actions. Therefore, make any necessary changes. Reflecting on the stories allows us to hear learners' opinions, to see the whole picture, what is behind their and others' educational experiences. One of the most important benefits of narrative research is that it offers researchers the opportunity to present the complexity of teaching and learning, not only to teachers, but also to the public. So, it is a valuable educational research tool. Researcher should know that validity and relevance are considered complex judgments. So, there is a list of questions that need to be addressed in order to assess the status relevance and be sure that the research is being conducted ethically. It is true, a narrative research is popular and engaging, but it is also difficult. A narrative that can easily think overwhelming, including under-interpretation. So, researchers should ask themselves questions before they decide to conduct a narrative research. Okay, ya, jadi apa itu naratif? Kalau kita lihat dari sini, dan sebelumnya sudah kita bahas, jadi naratif itu kita ingin memahami sebuah fenomena dengan mengumpulkan cerita-cerita sehingga kita bisa paham apa yang terjadi pada fenomena itu, ya. Jadi, biasanya partisipannya bukan hanya satu, perjadian dalam bentuk event, urutan event. Jadi, kita bisa lihat berita-berita, kemudian kita juga bisa melihat dokumen-dokumen yang ada, ya. Jadi, kalau kita pakai narasi, sumber data ini bisa bermacam-macam. Tetapi, harus ada satu sumber pokok, sumber utama menjadi sumber utama dari penelitian. Ya, itu siapa? Apa? Sumber utamanya penelitian di penelitian narasi adalah? Orang, ya. Harus ada orang yang di mawawancara narasumber, betul. Itu hal utama yang harus kita lakukan. Lalu, kita temani dengan bukti-bukti yang lain. Misalkan tadi, berita, kemudian juga untuk biar eventnya urut, gitu ya, foto-foto. Kenapa sih kok kita masih, kita harus sudah wawancara. Kenapa kita masih butuh foto, kenapa kita masih butuh berita, kira-kira buat apa? Ya, betul, Mbak Sulis. Mbak Tia, ya. Memvalidasi. Jadi, untuk memperkuat argumentasi, untuk cross-check validasi. Ya, itu ya. Nah, sekarang kita lihat, sebetulnya kalau di ilmu komputer, tadi kan contohnya memang dari bidang pendidikan. Dan saya nemu yang paling gampang dilihat itu, gitu. Kemarin saya cari-cari yang mana yang cepat dan gampang, ya. Ya, dari pendidikan itu. Jadi, ya. Saya belum nemu yang dari komputer. Nah, sekarang kita ingin lihat, lu terus selalu di komputer seperti apa. Kita bisa di sini, ya. Salah satunya contohnya kalau di keiluman kita, di sistem informasi terutama, kita kan ingin tahu. Kan kita dengar, ya. Saya sering sekali melihat mahasiswa itu membuat aplikasi. Misalkan aplikasi manajemen itu mahasiswa, aplikasi, kalau ini aplikasi Strava, kita ingin tahu benar nggak sih adanya aplikasi-aplikasi itu betul mengubah kayu untuk kita. Benar nggak sih? Nah, kalau ingin seperti itu, maka generasi adalah salah satu pendekatan yang cocok. Atau yang lain misalkan begini, saya ingat kalau di kita, dosen di sini suka sekali pakai, apa itu yang buat manajemen proyek itu Pak Lambang banyak sekali yang pakai dosen kita. Pak Yusi suka sering pakai. Apa? Trello mungkin. Ah, ya betul, Trello. Nah, sekarang kita ingin tahu, seberapa, memang gimana sih Trello itu mampu membantu dalam proses bimbingan? Seperti apa bantuannya? Apakah betul nggak? Seperti sampai sejauh mana bisa terbantukan dengan menggunakan Trello? Dibandingkan misal sama yang nggak pakai Trello. Misalkan saya nggak pakai Trello, saya pakai email biasa. Apakah lebih baik atau nggak? Nah, yang seperti ini, kita bisa pakai narasi. Kita kumpulkan orang-orang menceritakan, semester ini siapa saja yang pakai Trello, siapa saja yang nggak pakai. Lalu seperti apa mereka menceritakan, melaksanakan proses bimbingannya. Gitu ya. Kemudian, terakhir terus benar nggak memang ada yang berubah? Benar nggak ada bantuan dari Trello pada sistem itu? Kalau yang nggak pakai, ada bedanya nggak? Bedanya di mana? Gitu ya. Itu salah satu contoh. Atau yang kedua, seperti bagaimana sih sosial media membantu seseorang selama lockdown? Selama ini kan sering kita punya problem physical distancing, yang itu melawan kodret alami kita. Nah, dari sekian banyak orang, ternyata aja nih orang-orang yang mampu memang benar-benar physical distancing, nggak ketemu sama seolah-olah orang satu rumahnya dan kajang belajar ke pasar. Nah, orang-orang yang seperti ini, pembelajaran pengalaman Anda, belajar, kalau ini pengalaman Anda menggunakan e-learning selama physical distancing. Nah, itu kita bisa pakai fenomenologi. Yang kita tanya pengalaman Anda sendiri menggunakan e-learning. Setiap orang itu pengalamannya seperti apa? Itu fenomenologi. Jadi, kita tidak membuat cerita menjadi satu cerita yang utuh. Tapi, kita menggambarkan fenomena dengan utuh dari berbagai macam cerita yang kita kumpulkan jadi satu. Itu seperti apa? Saya menunjukkan YouTube-nya. Itu salah. Salah. Terima kasih telah menonton! Sebetulnya, semua materi saya bisa dipelajari sendiri. Jadi, ini ya kita nonton bareng ceritanya. Sebentar. More, share, sound. Do you know what the word phenomenology means? Well, I think you will after watching this video. Come on! Welcome to another journey with Chris where we will obtain new levels of knowledge and awesomeness. Hello, scholars. Today, we're going to journey through phenomenology. On our journey, we're going to cover types of phenomenology, phenomenology methods, and limitations of phenomenology. There's a whole bunch of types of different kinds of phenomenology. We're going to talk about two, and really focus on one for this class. The first is, phenomenology. This is a type of phenomenology in which a researcher interprets texts, which is now kind of been expanded into other forms of multimedia. Jadi, phenomenology itu macam-macam. Ada yang kita fokusnya ke teks, ada yang fokusnya ke orang. Kenapa kok teks, ya kan misalnya kita ingin interpretasi sebuah fenomena yang terjadi puluhan tahun yang lalu, atau ratusan tahun yang lalu. Misalkan, kita ingin tahu bagaimana pengalaman jadi sahabat nabi. Ya, itu kan kita belajar dari teks. Nah, itu yang disebut sebagai hermoneitic. Jadi, kalau kita sumbernya teks, itu namanya hermoneitic. Tapi karena sekarang kita kan banyak, mungkin kita lebih banyak, banyaknya ketemu sama orang ya, maka itu nggak pakai hermoneitic. Bisa juga kita pakai hermoneitic, terutama di situasi sekarang, ketika kita sulit ketemu orang. Caranya apa? Misalkan kita melihat fenomena dengan mengumpulkan komentar-komentar orang yang ada di sosial media tentang peduli lindungi. Nah, lalu kita nanti ke sana punya kesimpulan tentang peduli lindungi. Proses-proses peduli lindungi itu namanya hermoneitic fenomenology. Ya? Ya, like blogs and webpages, stuff like that. In order to determine people's lived experience with some kind of phenomenon, a research question in this type of phenomenology could be like, what is patient's experience being treated for cancer as interpreted through blogs and tweets? Another type of phenomenology is transcendental phenomenology. That's what we're going to focus on for this class. This type of phenomenology focuses on people's meanings of a lived experience that they've had, of a concept or of some kind of type of phenomenon. The purpose of a transcendental, of transcendental phenomenology is to describe the essence, the nature of experiencing the phenomena that's being studied. So, a research question in this type of phenomenology could be, what is the experience of being treated for cancer? Ya, jadi ingat ya, phenomenology itu berbeda dengan narasi. Kalau narasi, tadi kita ceritakan, kita akan menyusun sebuah cerita, sebuah, kita ingin melihat fenomena secara utus sebagai sebuah cerita. Kalau phenomenology, kita ingin tahu pengalaman seseorang, terhadap sesuatu. Itu fokusnya. Makanya kalau kita lihat sini, pertanyaannya bagaimana pengalamannya dirawat kanker, misalkan begitu. Atau kalau saya, misalnya bagaimana pengalaman Anda bimbingan online? Jadi, bagaimana kita berkomunikasi, dimediasi oleh teknologi di kasus bimbingan online? Apa yang hilang? Apa yang terasa lebih? Ya, kita enggak tahu. Tapi kalau fenomenology, kita lebih fokusnya adalah kita menggali pengalaman. Ya. PENOMENOLOGY Throughout this video, I'm going to use the word phenomenology a lot, and I'm going to be referring to coincidental phenomenology. Okay, so let's talk about phenomenology methods. The first is to determine if phenomenology is appropriate to answer your research question. And your research question for this type of study, phenomenology, is usually something like, what is the experience of blank? Whatever the phenomenon, the event, the concept that you're interested didn't study. Next, researchers put themselves through a process called bracketing. Bracketing is when researchers set aside their own experiences, biases, preconceived notions, in order to understand how the phenomenon appears, the meaning of it to participants, instead of how it's perceived by the researcher. Ini adalah teknik yang paling penting harus Anda tunjukkan ketika kita belajar phenomenology. Jadi ketika kita ingin mengetahui apa pengalaman orang lain pada suatu fenomena, kita itu gak boleh mencampur adukan dengan pengalaman kita. Jadi ini istilahnya bracketing, bracketing, bracketing gak tahu ngomongnya, bracket. Jadi kita mengisolasi pengalaman kita. Kita berusaha melihat benar-benar dari pengalamannya orang lain. Kan sering saya kemarin itu ada diskusi ini tentang proses skripsi. Proses skripsi ini mana perlu berbaiki. Kemudian ada seseorang bercerita, oh kalau saya itu gini-gini. Ketika dia bercerita gitu, saya kemudian bilang gini, loh itu kan begini Pak, kalau tempat saya begini, gini-gini. Itu kalau diskusi kita sering gitu ya. Oh kalau saya itu gini Pak, oh itu kayaknya masalahnya di sini Pak. Kalau di fenomenologi kita gak boleh seperti itu. Jadi kita harus mengisolasi apa yang kita, pengalaman kita tentang tentang fenomena itu. Jadi kita harus benar-benar mendengarkan dan merasakan serta melihat dari matanya si orang yang bercerita. Jadi di fenomenologi ini salah satu teknik yang harus di aplikasikan itu adalah kemampuan kita berempati, mendengarkan dan kita melupakan pengalaman kita sendiri. Kita melihat dari sudut pandangnya si orang yang bercerita. Jadi kalau misalnya cerita ada mahasiswa, cerita bu saya itu kesulitan menyelesaikan skripsi karena tempat saya itu begini, saya harus sambil begini, begitu. Saya harus melupakan pikiran saya yang bilang ah biasanya ini males ini. Coba saya tanya ini. di fenomenologi itu tidak boleh begitu. Di fenomenologi kita bracketing, kita menutup mengurangi bias kita dengan kita tidak menghiraukan apa yang sudah kita ketahui tentang sesuatu. Itu yang harus ditunjukkan di desain penelitiannya sampai terakhir di validasi. Itu bracketing. Kemudian selanjutnya tentunya untuk bisa seperti itu kita harus mampu membangun empati. Dan kadang biasanya pada penelitian yang fenomenologi kita mulai dengan pertanyaan yang positif, pertanyaan yang suportif. Jadi misalkan saya ingin mempelajari bagaimana kelelahan yang dialami oleh pelajar saat pembelajaran PCJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk mengetahui seperti itu maka saya mulai dari empati. Jadi kalau ada mahasiswa saya itu capek sekali belajar tugasnya kok banyak banget sih bu, bisa dikurangi enggak? Ketika kita mendengar keluhan seperti itu seorang fenomenologis itu akan memulai dengan oh capek kenapa mbak? Coba ceritakan ke saya. Akan dimulai dengan pertanyaan balasan yang modalnya suportif. Kenapa? Biar kita merasakan empati ke orang yang kita orang yang mengalami fenomen yang sedang kita teliti. Itu namanya fenomenologi. terima kasih telah menonton! 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 terima 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 menonton! of the participants' experience. Significant statements are sentences or quotes that describe how the participants experienced the phenomenon. Next, similar significant statements are placed into clusters of meaning, which are different themes of the participants' experience with the phenomenon. Next, the significant statements are used to write a textual description, which is a description of what the participants experienced. The significant statements are also used to write a structural description, also known as imaginative variation, which is a description of the context and setting that influenced how the participants experienced the phenomenon. Then, the textual and structural descriptions are used to write the essence of the phenomenon, also known as the essential invariant structure. This is usually a long passage of text that gives the reader a better understanding of what it would be like to experience the particular phenomenon. Let's talk about limitations. It can be hard to recruit participants depending on the phenomenon of interest. It takes a lot of time to interview people and gather data. And analysis and interpretation of the data can be difficult. Even though bracketing takes place, there's still no way to ensure that researchers are not biased when they're interpreting and gathering data and analyzing data. And small samples of participants can be a limitation because if we only were able to recruit five or six people, can we really say that those participants' experience is what has been felt by others all across the world in regards to that phenomenon? In conclusion, there are various types of phenomenology. The one most associated within the field of health is usually transcendental phenomenology, which focuses on people's meaning of a lived experience that they've had of a certain concept or phenomenon. There are some key practices that are associated with phenomenology, including bracketing, horizontalation with significant statements, organizing those into clusters of meaning, and using those statements and clusters to write textual and structural descriptions and using those to write the essence of the phenomenon, also known as the essential invariant structure. And finally, phenomenology has its limitations. Thanks for a great journey and I'll see you in class. Ya, kalau sudah bisa kebayang bejanya narasi dengan phenomenology? Udah. Nah, sekarang kalau saya ingin tanya, kira-kira dari pengalaman sehari-hari menggunakan teknologi, pertanyaan seperti apa yang bisa kita pakai untuk dengan studi fenomenologi? Kita semua kan sehari-hari di teknologi ya, apalagi situasi COVID ini. Apa kira-kira yang bisa dipakai yang menggambarkan yang cocok kita gunakan pendekatan fenomenologi? Yang punya ide? kira-kira apa? Saya ingin jawab, Bu. Siapa? Siapa? Sisi banyak sekali nama saya. Mungkin begini apa perasaan tentang pengalaman 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 penggunaannya. Ya, silahkan ulangi, Mas. Pengalaman penggunaannya. Gimana? Agak juli, Mas Maulanan. Tentang pengalaman penggunaan dari suatu platform IT mungkin. Itu keadaan mana saya mau diteliti? Gimana, Bu? Kalau seperti itu, fenomena yang mana yang mau diteliti? Fenomena yang diteliti? Ya, pengalaman penggunaannya gitu, Bu. Kayak pengalaman penggunaannya. Pengalaman, Bu. Tapi fenomenanya apa? Kepuasan kayak penyamanan gitu. Jadi, barangkali berarti bagaimana pengalaman seseorang yang puas pada penggunaan sebuah teknologi begitu? Iya, Bu. Iya, mungkin ya. Jadi, terima kasih, Mas Maulanan. Jadi, fenomenologi ini kuncinya ada harus saja fenomena yang ingin kita lihat. ingin kita angkat ke permukaan. Jadi, bukan hanya ingin mengetahui pengalaman orang pembelajaran jarak jauh. Bukan begitu. Tapi ada fenomenanya. Misalkan, saya mengetahui kelelahan dalam pembelajaran jarak jauh. Bagaimana murid itu mengatakan saya sering banget mendengar ya. Sering. Entah benar, entah enggak. Karena saya juga enggak tahu. Dan juga banyak opini saya baca di koran tentang kelelahan yang dialami oleh pelajar saat pembelajaran jarak jauh. Nah, saya ingin tahu fenomena itu. Seperti apa orang itu mengalami kelelahan pada PJJ? Kok bisa lelah itu? Ada apa? Bagaimana prosesnya? Nah, yang seperti itu, itu cocok menggunakan fenomenologi. Karena kita ingin meneliti kelelahan dalam pembelajaran jarak jauh. Gitu ya, Mas Maulana? Dan yang lain ya. Jadi harus ada fenomenanya yang ingin kita angkap. Otomatis kalau misalkan saya ingin mengetahui fenomena kelelahan pembelajaran jarak jauh. Berarti yang saya rekrut yang saya mawancara siapa? Apakah asal pelajar aja? Pelajar yang merasa kelelahan. Betul. Kita harus punya syarat. Syarat responden adalah pelajar yang memang benar-benar merasakan kelelahan mungkin sampai merasa putus asa sama PJJ. Itu yang jadi narasumber kita. Makanya tadi diceritakan mencari narasumber bisa jadi sulit. Walaupun jumlah-jumlah lima. Karena kita memastikan orang itu mengalami fenomena itu. Sekarang saya akan lihat di chat ini siapa aja sudah beberapa ke-8 sebentar dari Mbak Ananda bagaimana tegak kekuasaan Anda dalam menggunakan aplikasi Zoom? Nah ini kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Ada yang bisa membantu enggak? Silahkan Mas Rafli. Karena enggak ada fenomenanya. Iya betul. Harus ada fenomena ya. Harus ada sesuatu yang ingin kita angkat gitu. Misalkan fenomena loncatan IPK. Semester 1 IPK-nya jelek banget. Semester begitu PGC IPK-nya tinggi. Apa ini? Saya ingin tahu. Nah itu ya. Ada fenomena. Selanjutnya apa kendala dalam pemanfaatan teknologi untuk menunjang kemudahan dalam melakukan aktivitas selama PKM? Kira-kira ini gimana? Cocok tidak? Saya mau jawab. Kalau misalkan Anda punya pilihan nih. Ada peneliti disuruh. Saya ingin tahu kamu kendala apa saja yang dalam mempunyai teknologi untuk menunjang kemudahan dalam melakukan aktivitas selama PPKM. Panjang sekali ya. Anda kan pilih sedi-i narasi atau fenomenologi untuk menjawab pertanyaan ini. Itu sepertinya lebih ke narasi. Kenapa Mas Hosen? Soalnya yang ditanya tentang tentang kejadian yang terjadi Bu. Jadi kendala apa saja begitu Bu. Bukan fenomena yang terjadi terhadap dirinya sendiri. Ya. Terima kasih Mas Fauzan. Jadi kelihatan ya bedanya ya fenomenologi dengan yang lainnya. Kita lihat lagi tes lagi ya. Bagaimana pengalaman menggunakan sumit dalam pembelajaran jaring? Nah kalau ini berarti apa? Cocok gak fenomenologi? Ya. Cocok atau tidak bagaimana pengalaman menggunakan Zoom dalam pembelajaran jaring? Kalau menurut saya itu studi narasi Bu. Lebih cocok yang lain ya. Fenomenologi kurang tepat ya Mas ya. Terima kasih Mas. Gampang ya melihatnya ya. Jadi barangkali kalau kita Zoom kalau saya ingin membelajari tentang Zoom itu adalah fenomena kehilangan fokus di tengah pembelajaran Zoom. Siapa yang mengalami? Kapan? Kenapa itu bisa terjadi? Nah kita ingin tahu bagaimana rasanya kehilangan fokus. Kok bisa gitu? Ada fenomena yang ingin kita kita angkat ke permukaan. itu fenomenologi. Termasuk juga bagaimana pengalaman pertama menggunakan itu juga belum ya. Bagaimana pengalaman laksesan-laksesan ketika menggunakan e-learning itu belum karena belum ada fenomenanya. Bagaimana pengalaman dalam penggunaan itu juga belum. Penggunaan smartphone juga belum. Pengalaman makanan dan minum. Ya ini semua belum ya. Jadi fenomenologi harus ada fenomena. Harus ada sesuatu dari dari peristiwa itu gitu. Ada kalau mood saya tadi itu kalau di situasi kita ya kelelahan seperti apa. Kemudian mungkin kita ingin mengetahui fenomena kita ada sesuatu yang unik. Misalnya orang itu di kita rata-rata orang nggak suka PJJ misalnya rata-rata mahasiswa tapi Anda menemukan tiga satu orang beberapa orang yang bilang suka banget sama PJJ malah nggak ingin kalau harus masuk tetap muka misalkan yang seperti itu. Nah kita ingin tahu kok dia bisa mengalami fenomena itu yang unik ya dimana semua orang itu enggak kok dia bisa tertarik maka kita bisa yang seperti itu menjadi fenomenologi. Bagaimana jangan menangis kesan mengunjungi mal karena tidak ada kuota untuk akses terhadap aplikasi peduli-pandungi. Itu belum ya. Oke ya jadi fenomenologi poinnya adalah kita ingin mengetahui bagaimana seseorang mengalami sesuatu ya dan sesuatu itu harus ada fenomena yang ingin kita angkat yang biasanya fenomena harus biasanya biar menarik itu fenomennya harus sesuatu yang menarik kayak tadi bagaimana kelelahan dalam yang dialami guru-guru saat PJJ kita ingin tahu seperti apa guru-guru yang merasa lelah dan yang kita cari ya orang-orang yang diambang kelelahan kalau orang masih bisa deal dengan sehari-hari masih bisa ini yang penting tidak perlu tidak bisa menjadi sumber nah ini yang menarik dari Andika apa yang menyebabkan mas Issa mengalami toxic productivity setelah menggunakan website link-in saya tidak tahu apa itu toxic productivity tapi disini ada fenomena namanya toxic productivity ini bisa cocok tetapi rumusan masalahnya tidak tepat bukan apa yang menyebabkan mahasiswa tapi bagaimana mahasiswa mengalami bagaimana pengalaman mahasiswa mengalami toxic productivity gitu ya kalau di fenomenologi itu begitu baru setelahnya itu baru satu apa penyebabnya kalau kita sudah bagaimana tahu bagaimana pengalamannya baru kita pilih-pilih apa penyebabnya kemudian bagaimana mereka menghandil itu dan seterusnya kita lanjut ya sebetulnya fenomenologi ini ada contohnya bisa klik sendiri kemudian bracketing tadi itu ya kita menghindari bias jadi kita bisa sebisa mungkin ketika kita menganalisis data kita tidak tidak meletakkan apa yang kita apa berusaha menghindari kecenderungan menyocokkan data dengan apa yang kita alami nah caranya gimana caranya tadi itu kita sering-sering diskusi sama orang lain jadi kalau di fenomenologi ini memang kita harus banyak ngobrol sama orang makanya karena memang ini kan asalnya dari ilmu sosial ya ilmu sosial itu punya ketemu dengan orang lain jadi untuk kalau kita mau pakai fenomenologi kita memang banyak lebih bagus kalau kita banyak diskusi dengan orang lain ketika kita menganalisis karena bisa jadi pikiran kita ketika kita menggrouping keluar tema itu temanya karena pengalaman kita untuk memastikan bahwa ini memang pengalamannya si pengguna maka kita harus sharing ke orang lain kita tunjukkan kayak gini cocok enggak nanti kalau orang lain bilang saya enggak ngalamin gitu itu kayaknya perasaan kamu aja misalnya gitu berarti kita harus coding ulang itu bracketing contoh lainnya ya tadi pengalaman kelelahan kalau ini bagaimana pengalaman soalan dalam memanfaatkan sosial media selama covid dalam menjaga kesehatan mental itu seperti apa maka kita akan cari orang-orang yang memang rentan kesehatan mentalnya ya terkait dengan kurang ketemu sama orang lalu bagaimana dia memanfaatkan media sosialnya oke kita lanjut ya itu fenomenologi nah ini misalnya studi etnografi studi etnografi adalah salah satu studi yang juga sangat terkenal bukan perkara metodologinya saja tetapi ada yang bilang etnografi itu sudah menyangkut etimologi jadi sudah lebih dalam dari metodologi saja salah satu etnografi ini cirinya adalah kita itu membaur dengan objek yang kita teliti meskipun kita tidak berada di sana jadi salah satu contohnya ini adalah zaman dulu mungkin pernah dengar ada yang sudah lahir zaman ini mungkin mas lambang sudah lahir ya di tahun 73 jadi di tahun 73 ini ada seorang sosiolog atau etnograf namanya wind sergeant ini perempuan dia menikah dengan kepala suku di Papua di tahun 73 jadi ceritanya dia itu sebetulnya ingin meneliti seperti apa kehidupan suku Papua dia terbang datang ke Papua ternyata ketika datang di Papua situasi itu tidak bagus jadi barangkali karena di orang kulit putih itu yang tau-tau di tengah orang suku pedalaman bahasanya beda gaya bajunya beda orang-orang ini tidak bisa menerima si wind sergeant sebetulnya ada cerita yang lain panjang sampai akhirnya kemudian wind sergeant melihat kesempatan bahwa kalau saya menikah dengan kepala suku maka saya bisa menjadi orang dalam sehingga saya bisa benar-benar meneliti kehidupan suku Papua akhirnya benar wind sergeant ini menikahlah dengan kepala suku sayangnya beritanya wind sergeant menikah dengan kepala suku langsung viral jadi kalau di Indonesia sekarang juga langsung masuk ke mana-mana kelam tur gitu ya bijak-jari cantik berkulik putih menikahi kepala suku gitu kan kemudian jadi sama juga dengan wind sergeant beritanya tuh sangat heboh di Indonesia sedemikian hingga warga Indonesia marah langsung aksi solidaritas nasional mendukung ini penipuan cinta oleh wind sergeant saat itu pura-pura aja dia cuma manfaatin kepala suku jadi itu rame banget sampai pemerintah turun tangan mendeportasi si wind sergeant karena dianggap dia memanipulasi orang kita jadi dia kemudian keluar dari Papua dan kira-kira tahun berapa saya lupa dia mengeluarkan buku judulnya People of the Valley jadi adalah hasil penelitian dia ya mungkin benar ya kalau dia itu di Indonesia cuma ya cuma memanfaatkan kepala suku tapi terlepas dari itu saya bisa melihat bahwa Indonesia dari zaman dulu sampai sekarang solidaritas nasionalnya memang kuat sekali dan yang begini ini dari dulu sampai sekarang selalu viral ya dari zaman tahun 73 sampai sekarang setiap ada yang orang bule perempuan nikah sama orang Indonesia biasanya sering viral ini adalah salah satu contoh bagaimana seseorang sosiolog melakukan etnografi kita lihat ya seperti apa sih penjelasannya lebih baik enggak pakai suara saya karena kalau seorang saya bikin ngantuk grammerly can help you write quickly it might seem weird to start this first lecture on observation with a different method with ethnography and obviously for me it's not weird because ethnography is a very important method ethnography is a method in which observation plays a huge role and according to some authors ethnography is an epistemology rather than just a method it's more than just a method so let's start thinking about ethnography what is ethnography ethnography is first and foremost an idea the idea of ethnography is that a researcher stays for a longer period of time with a group he or she is studying and this staying means working together eating together partying together having fun leisure going to church or mosque or whatever religious gathering together in order to understand the people in the study and for many researchers ethnography is equated with the main method within ethnography and that is participant observation in another lecture I will say something about participant observation but ethnography is often combined with other methods the goal of ethnography is to try to understand the people in the study so by staying for a prolonged period of time with people participating with them as well as observing them we try to understand a certain group so if you do participant observation within a football team for instance you try to understand the local norms and values of this specific group you try to understand the norms and values of this football team for instance for some people when they refer to ethnography they refer to the written product the book this is a beautiful ethnography in his ethnography Malinowski said this and that so it's often used to refer to a book but when we discuss it within this course we often refer to it as a method so where does this method come from and it's always fun to look into the origins of different research methods and some would claim that Herodotus was one of the first ethnographers and probably the first ethnographers he wrote his book Historia while traveling through the mediterranean speaking with people eating with them staying with them and in order to try to understand them others would claim that the origins of ethnography lies with travelers people like Ibn Batuta who traveled from Morocco throughout Asia Marco Polo as a traveler and there were others as well or colonial servants people like Jacob Hafner others would claim that the first ethnographers were German explorers in Siberia at least they coined the term ethnography and they worked for Peter the Great in order to try to understand different groups tribes as they call them in Siberia for sociology I think Beatrice Potter Webb is one of the first ethnographers although her participant observation was rather short some authors claim that she only stayed for a few days rather than months in the sweatshop she's describing but at least she made the claim that through ethnography we can gain understanding in a different and probably better way at least of the poor she was studying Molinowski is often claimed by anthropologists as the first ethnographer because he stayed for a real prolonged period of time on the Trobion Islands he was stuck there because of the Great War it was the only place he could possibly stay he wasn't allowed in Australia so he stayed at the Trobion Islands and did his famous research among other things the cooler trait so this ethnography it's a method at least that's how we discuss it and we discuss it as ethnographic fieldwork and this fieldwork as I said before consists of all kinds of methods many people would say participant observation but it's more than just participant observation it's also direct observation unobtrusive observations interviews in all kinds of forms and document analysis but the main part of participant observation is this participation and observation and in some other lectures I will be talking about how to participate or how to think about participation and how to think about observation yeah jadi kalau tadi ethnography kalau sebelumnya kita narasi kemudian sebelum narasi itu ada fenomenologi dua-duanya kan kita mengandalkan wawancara nah pada ethnography fokusnya itu adalah pengamatan kemudian mungkin Anda bertanya terus buat apa di sisi informasi hampir seluruh study tentang requirement elicitation itu sebetulnya dekat ke ethnography karena kita bisa mengeluarkan requirement kalau kita paham orang-orang di sana itu butuhnya apa kalau kita nggak paham requirement yang kita keluarkan sebetulnya ya katanya si orang itu tapi kita nggak paham kita ikut-ikut aja kita bukan analis kita dateng ke sana kemudian orang yang hire kita Pak pokoknya bikinin aplikasi dia bisa masuk ini terus ini ini oh ya saya catat oke requirement itu ya itu itu bukan teknis bukan teknik requirement elicitation yang seharusnya requirement elicitation seharusnya itu adalah kita menggali sungguh sebetulnya di sini itu butuhnya seperti apa sih nah dari sana kita akan mengeluarkan requirement nah untuk bisa tahu seperti apa mereka butuhkan salah satu caranya adalah dengan menjadi ethnographer kita bergabung dengan mereka melaksanakan tugas mereka sehari-hari jadi kita punya empati punya bayangan oh iya ya kerjaannya gini tuh berat ya oh ternyata gini oh enak nih kalau ada ginianya dari sana maka kita akan mengusulkan requirement usulan yang nanti kita bisa diskusikan dengan si bapak si pemangguk keputusan dalam perusahaan itu salah satu contoh penggunaan etnografi pada pengembangan perangkat lunak kemudian juga etnografi yang bisa dipakai lagi adalah berkaitan dengan bagaimana sebuah sisi informasi itu bisa sukses di satu tempat atau bisnis proses manajemen ada yang tahu bisnis proses manajemen ada yang masih ingat lupa bisnis proses manajemen itu apa pengelolaan proses bisnis ya pengelolaan proses bisnis dengan perbaikan berkesinambungan untuk mencapai tujuan bisnis kan begitu nah ternyata bisnis proses manajemen ini tidak selalu berhasil nah kita ingin tahu nih kenapa bagaimana bisnis proses manajemen di organisasi yang bagus yang berhasil itu seperti apa kita bisa melakukan etnografi dengan ada di sana kemudian ikut-ikutan merasakan ikut mengupdate bisnis prosesnya ikut memberikan usulan kemudian kalau kemudian merasakan seperti apa apa yang terjadi sehingga kita bisa melihat dan mengeluarkan kesimpulan itu bisa berhasil untuk alasannya seperti apa atau misalkan enterprise asitektur kita ingin tahu implementasi enterprise asitektur bagaimana enterprise asitektur diimplementasikan di sebuah perusahaan X kita tidak bikin mungkin kita bisa bantu-bantu tapi kita ingin tahu seperti apa prosesnya seperti apa tantangannya seperti apa hambatan yang dihadapi seperti apa komunikasinya lalu artifiknya jadinya seperti apa yang membantu untuk bisa begitu kita bisa melakukan etnografi kita gabung sama tim arsiteknya di enterprise asitektur kita bisa bantu-bantu mereka sembari kita mengamati apa yang terjadi bagaimana mereka bekerja jadi etnografi ini kalau di ilmu komputer menurut saya seharusnya agak lebih sering terjadi cuma mungkin kita bisa batasi karena bisa kalau menurut skripsi 6 bulan kita cuma 1 bulan atau 2 minggu kita bergabung ke tim apa atau Anda ingin tahu bagaimana sih pengembangan perangkat guna di perusahaan startup seperti apa mereka mengelola pengembangannya seperti apa mereka kan bisa mereka punya produk ya kayak apa sih mereka itu komunikasi satu sama lain terutama di penghujung deadline bagaimana mereka berkoordinasi satu sama lain memastikan deadline-nya tercapai nah kita gabung sama sama perusahaan si startup itu kita ikut di sana kita bantu coaching juga gak apa-apa tapi kita kejangan bukan coachingnya itu yang kita laporkan sebagai pelaporan tapi kita laporkan seperti apa situasinya seperti apa semangat itu tetap terjaga komunikasinya bisa bareng kemudian bagaimana apa yang di sharing apa yang dibagi repository-nya seperti apa bagaimana jam kerjanya nah itu etnografi ya value apa yang mereka punya sehingga kok mereka bisa ya gimana caranya satu sisi informasi banyak dikerjakan orang beda-beda terus digabung itu gimana gitu kita ingin tahu itu bisa itu menjadi salah satu ide bisa menjadi ide pengerjaan skripsi atau penelitian kita ingin tahu seperti apa situasi pengembangan pengembangan atau kita ingin tahu seperti apa sih orang itu kalau jadi IT help desk di tempat kita ini ya di Vilkom kita ini hampir semua berbasis aplikasi siam siado sosial macam-macam banyak lah nah kalau ada trouble misalkan mas Maulana atau Mas Mervin punya problem atuh saya gak bisa masuk ini nih susah gitu kan akan komplainnya ke bagian itu ya PSIK misalnya namanya kemudian dosen juga ke PSIK kemudian PSIK juga punya projek-projek yang banyak sekali ada revisi ini revisi itu nah gimana sih orang PSIK ini sebetulnya menghandle sehari-hari apakah workload-nya tinggi atau enggak troubleshooting-nya seperti apa apakah berdampak sebetulnya pada performance aplikasi di masa 2-3 tahun lagi mendatang terkait dengan sustainability apakah tambah ruat enggak nanti kalau misalkan mereka terlalu banyak job desk kita ingin tahu itu sebelum kita lompat kesana kita lihat dulu PSIK ini seperti apa kerjanya dengan cara kita jadi bantu kita misalkan saya volunteer di PSIK selama satu bulan saya belum mengamati dari sana kita bisa selesai kita bisa menceritakan proses help desk itu seperti apa dan harusnya ketika perlu dijokumentasikan apa yang perlu dijokumentasikan ada yang perlu distandarkan kalau ada itu yang mana yang perlu distandarkan itulah kegunaan etnografi pajak ilmuwan komputer terutama sisi informasi karena sisi informasi ini berkaitan dengan orang kita memastikan sebuah aplikasi memang dipakai memang berguna buat perusahaan saya kembali lagi ke slide oke nah kembali lagi kita ingat kasusnya Bin Sarjan ini kalau kita lihat Bin Sarjan dan hebohnya Indonesia zaman dulu maka kita bisa lihat bahwa etnografi ini adalah salah satu teknik yang meskipun terkenal yaitu kontroversi kenapa? karena kita dengan sengaja menjalin kejegatan dengan narasumber dan kalau sampai akhirnya kita keluar kalimat yang gak bagus buat narasumber kita bisa jadi kita membahayakan diri kita sendiri atau kita bisa juga membahayakan narasumber jadi pada etnografi ini tantangannya itu adalah yang paling banyak ini adalah resiko resikonya ke kita dan juga resiko ke tempat yang kita teliti sehingga kalau kita ingin mengambil studi etnografi dengan serius gitu ya misalkan saya ingin saya sebetulnya ingin mengetahui ingin apa mengetahui perbaikan apa saja yang perlu dilakukan pada siam misalkan begitu ya kemudian saya juga ingin di perbaikan ini ingin tahu prioritasnya mana yang seharusnya nomor satu misalnya gitu untuk seperti itu saya ingin mempelajari operator-operator etnografi operator-operator yang siam ini sehari-hari itu seperti apa saya tanya dulu ke operatornya besi hari sibuknya kapan misalkan oh sibuknya pas awal tahun karena itu orang ganti semester kemudian kita masukin guru-guru ada juga dosen-dosen mahasiswa yang baru itu paling sibuk nah kita memutuskan oke pada hari itu saya akan membantu si petugas mengerjakan tugasnya sekaligus mengamati nah ketika ketika kita merencanakan itu kita harus dengan sadar mengelola resikonya jadi resikonya apa satu mungkin karena saya kurang pengalaman saya mungkin jadi salah salah masuk kalau gitu saya salah input atau saya salah ini ada gimana kita kalau saya melakukan kesalahan sehingga narasumber saya menjadi tertutup terhadap saya saya harus bagaimana kemudian kita juga harus tahu apa yang bisa saya laporkan keluar mana yang harus saya simpan sendiri untuk saya sendiri ya etnografi itu karena kita itu menyangkut kita itu sudah mencampur adukan antara personal kita dengan kebutuhan penelitian jadi situlah kita harus hati-hati ini adalah contoh studi etnografi misalkan bagaimana karyawan sirkom memanfaatkan siam oh siam siam ya sampai sejauh mana adakah kreativitas yang muncul dalam keseharian karyawan ini tanpa perlu mengubah siam untuk membantu mereka nah kalau kita tahu begitu kan kita jadi punya ide oh siam itu perbaiki ini karena seringkali kalau saya lihat ya di ini kalau di kami ya di filmkom perbaikan itu sifatnya top down dari atas ke bawah atas maunya ada ini gak tahu gimana di bawah pokoknya atas maunya ada ini itu keluar ini barangkali kita bisa mulai membalik paradigma itu coba ada gak sih sebetulnya dari bawah sesuatu yang bisa perbaikan yang bisa berawal dari bawah menjadi ke atas nah untuk seperti itu bisa kita pakai etnografi ya termasuk juga bagaimana pembimbing dan yang dibimbing ini saya salah ketik nih pembimbing dan dibimbing memanfaatkan filmkom apps benarkah semua dipakai sesuai desain awal ada gak yang gak dipakai sesuai desain awal ada perbedaan gak kalau saya misalkan logbooknya logbook ini kan harusnya ditulis di approve begitu begitu pembimbingan langsung masuk tapi kenyataan ya gak juga ada jelas pokoknya masukkan saya approve itu kita tahu kita orang lain gak bisa tahu orang lain bisa tahu kalau orang lain tahu bagaimana kehidupan saya jadi harus bergabung menjadi dosen juga merasakan oh iya ya ternyata gini ya oh ternyata fitur ini kayaknya tambah nyusahin deh sudah lah gak usah lah misalkan begitu oh fitur itu cuma administratif aja malah pusing ini gak usah lah oh yang ini yang penting nih kalau kita tahu seperti apa dipakainya sehari-hari kita bisa bisa melakukan perbaikan yang sifatnya bottom up bukan top down karena selama ini biasanya kalau kebanyakan sisi informasi yang saya tahu di di Brawijaya bentuknya adalah top down itu ya kira-kira ada pertanyaan gak mengenali etnografi etnografi ya jadi semua tiga oh mas Raffel yang katakan ya iya cuma pertanyaannya sebenarnya gak masuk ke IT sih lebih ke etnografinya aja udah gak apa-apa oke penasaran bu terutama dengan kasus yang tadi ada di slide ya yang mereka dengan orang Papua kalau masuk ke dalam suatu apa ya kampung kayak gitu atau masuk ke dalam suatu lingkungan kayak gitu pernah gak sih bu terjadi masalah munculnya bias misalkan ternyata yang penelitinya punya rasa sendiri ke tempat itu dan jadinya penelitiannya gak jadinya dia bias gitu akan penelitiannya pernah gak sih bu kayak gitu terjadi ya terima kasih mas Raffi pengamatan yang bagus sekali jadi mas Raffi ingin bertanya sepertinya tadi kan di fenomenologi katanya kita harus mengurangi bias sebenarnya di etnografi ini ya namanya deket gimana kalau saya masuk kampung terus saya naksir sama sama anaknya Pak Kepala Desa sebenarnya saya jadi bakal nyunggu gara-gara saya naksir malah saya nikah lagi kalau di etnografi itu gak apa-apa jadi etnografi bisa menerima bahwa bias itu memang bisa terjadi jadi beda sama fenomenologi kita harus berusaha pokoknya kita harus menggunakan fenomena kalau bisa se-minimum mungkin bias tapi kalau di etnografi karena kita ada pandangan bahwa kita tuh gak akan bisa mengerti orang itu kalau kita bukan bagian dari dia gitu jadi otomatis ada subjektivitas disitu dan di etnografi itu tidak apa-apa tapi kalau mas Nari terus naksir anaknya Pak Kepala Desa terus ada yang tahu oh ternyata gitu ya oke oke itu ya itu gak Pak itu bisa jadi hasil penelitian Mas tetapi konsekuensinya buat Mas Rafli adalah bisa dicerai sama anak Pak Kepala Desa itu yang harus dipikirkan ya di etnografi jadi etnografi ini kalau menurut saya itu agak kita kalau kata orang profesionalitas sama privasi itu dipisah tapi ketika kita melakukan etnografi kita ini menjadi istilahnya kita membaur gitu jadi kita akan rentan juga sama persoalan-persoalan sosial yang mungkin terjadi karena bauran kita tadi misalkan pernah nih ya ada studi mungkin juga pernah saya sering bagi di telah saya ingin mengetahui kok bisa ada ini tentang masjid di masjid ini ada dua kubu satu kubu pinginnya ada wifi satu kubu gak ada wifi gitu nah jadi ini terkait dengan penggunaan teknologi di kelompok religius yang bilang ada wifi itu bilangnya gini kita perlu wifi Pak biar nanti kita ada pengalaman sisi informasi atau apa itu lebih mudah gak perlu kalau gak wifi tapi ya kabelan lah gitu tapi yang satu bilang ya gak bisa kalau jawabnya gimana kalau orang siap pakai itu di masjid ya ada nilai-nilai yang tidak bisa dinegosiasi jadi kalau begitu terus gimana nah anak-anak si orang ini si orang siktif ini ingin meneliti dan dia masuk ke situ ya ya ketika masuk tau-tau dia kebetulan karena dia orang IT ya tentunya dia akan memihak pakai teknologi gitu ketika dalam proses tiba-tiba karena saking imersenya akhirnya muncul lah dia kebencian ke orang yang lain ke pihak yang lain itu karena kebencian akhirnya menjadi-jadi akhirnya penelitannya juga jadi ruin dia merusak sendiri penelitannya sendiri akhirnya dia kalau ngambil data ke pihak yang pupusatunya jadi sulit sungkan sendiri karena beberapa kali berdebat sebelumnya beberapa kali sampai keluar kata-kata tidak sopan jadi etnografi tantangannya di situ kalau orang yang melejak-lejak seperti saya misalnya yang selalu melejak kemudian menyesali itu kayaknya harus hati-hati mengambil etnografi harus pinter-pinter menjaga jangan terlalu larut mungkin gitu ya tantangannya etnografi termasuk juga tantangan yang lain ya setelah itu kalau sudah penelitian terus gimana kita orang-orang itu marah gak kalau itu jadi buku jangan-jangan mereka itu itu ini dia itu wawancara saya waktu itu ngasih kopi saya di bakno maunya jadi terkenal sendiri kita siap gak seperti itu ya jadi kalau di luar bidang komputer ya etnografi tantangannya saya rasakan seperti itu tetapi kalau di ilmu komputer barangkali lebih enak karena kan tapi saya gak tahu juga ya misalkan berkaitan dengan absensi guru pabrik ketika ada bapak yang punya pabrik ini pengen disana pengen ada absensi absensinya pakai misalkan pakai sidik jari tapi sudah diimplementasikan selama 4 tahun tapi gak pernah berhasil ada aja masalah entah dirusak alatnya alatnya pernah hilang macem-macem lah kalau gak itu nyaheng lah dihack lah dan kemudian anda sebagai analis disuruh memperbaiki pak saya pokoknya mau ada absensi gimana caranya nah yang begitu kemudian anda memutuskan saya harus gabung sama orang-orang saya kirimkan agent-agent spy saya jadi guru ikuti petan kemudian mencari tahu pola untuk menjaga terjadinya kerusakan kalau anda pakai begitu anda bisa bayangkan konsekuensinya kita menaruh orang disitu ada gak bahayanya kalau bahaya nanti orang akan diapakan itu barangkali yang perlu dipikirkan kalau etnografi jadi harus hati-hatinya disitu ada lagi yang mau tanyakan kamu menjawab gak mas Raffi kamu lebih kentihmu lumayan lah ya yang lain oh mas Andika silahkan permisi ibu izin pertanya ya silahkan mas Andika apakah etnografi itu dilakukan gimana ya apakah etnografi itu dilakukan sedemikian rupas sehingga lingkungan yang kita teliti itu tidak tahu kalau kita sedang melakukan penelitian atau bagaimanapun terima kasih ya mas Andika itu juga menjadi dilema etika pada etnografi kita tuh kalau meliti kita harusnya ngasih tahu atau enggak kalau kita ngasih tahu orang yang nanti akan gimana akan dibuat-buat enggak gayanya kalau kita enggak ngasih tahu terus setelahnya nanti kita gimana gitu ya itu hal-hal yang memang harus dipikirkan di desainnya dari awal biasanya etnografi begitu etnographer begitu mas di dalam laporannya dia di awal sudah tahu segala hal itu enggak ada yang sempurna pasti ada tantangannya nah yang penting adalah kita tahu dari awal sehingga kita bisa antisipasi gini ya mas Andika jadi bisa tahu juga bisa tidak tergantung situasi iya tergantung pertimbangannya mas Andika nanti mas Andika eksprisitkan saja alasannya apa dan harus diskusi dengan biasanya kalau etnografi ini kalau biasanya di luar negeri ya segala riset itu harus melalui kode etik jadi ada komite etik nah kita harus diskusi dengan komite etik kira-kira ini beretika atau enggak nah kalau di Indonesia barangkali kita bisa diskusi dengan pembimbing kalau misalkan itu skripsi ya kalau misalkan Anda terlibat pada penelitian yang lain sebagian dari program merdeka Anda pastikan kepimpinan penelitian bahwa concern etika Anda jika Anda merasa ini kok berlawanan sama hati Nurani ya Pak ya menurut Anda Pak gimana nanti kita dengarkan kalau dia bilang begini yaudah kita ikutikan saja yang akan bertanggung jawab pada tahapan selanjutnya gitu Mas Andika sudah mencoba Bu terima kasih ya Mas Alfito ya Bu terima kasih waktunya jadi saya mau nanyanya tentang ini sih Bu jadi saya pernah lihat berita ada mahasiswa meneliti perilaku monyet ekor panjang gitu Bu nah dia untuk meneliti itu dia sampai ngecam gitu loh Bu sampai dua bulan nah itu tuh termasuk etnography gak sih Bu soalnya kan yang dicontohin Bu tadi cuman manusia-manusia gitu loh Bu kalau hewan itu termasuk enggak gitu makasih Bu makasih ya biasanya studi kualitatif yang saya sebutkan tadi itu adalah studi tentang manusia makanya ada fenomenologi perasaan manusia kemudian ada narasi cerita hidup manusia etnography pun juga tentang etno itu kalau gak salah coba ya saya cek ya ini saya jadi penasaran ini etno itu artinya manusia jadi kita bicara di konteks penelitian sekitar kehidupan manusia ya etno itu kalau diterjemahkan itu suku etnik jadi berkaitan dengan manusia jadi yang kita bicarakan tadi itu semua itu adalah studi tentang manusia jadi kalau tentang hewan di luar manusia saya terus-terang gak tahu apa saja studinya cuma saya gak tahu ya gak paham juga saya pernah punya teman saya itu meneliti manfaat musik-musik ketumbuhan nah itu saya juga gak kurang paham seperti apa itu di luar skup kita mas Alvito cuma ya biasanya kalau ilmu penelitian ini sebenarnya sharing ya barangkali kita kita dapat idik dari sosial kita ingin ambil beberapa idik yang bisa diaplikasikan ke hewan ya bisa juga tapi apakah itu bisa dimasukkan rana etnografi saya rasa tidak karena yang tadi itu 4 penelitian yang saya bahas hari ini itu adalah penelitian tentang manusia jadi mas Alvito ya menjawab gak iya bu menjawab terima kasih bu sip kita lanjut ya 2,5,3 cepat sekali baru belum studi kasus ini ya oke kita lanjut etnografi nah ini yang paling terkenal dan sering sekali dipakai studi kasus berarti selama ini hampir semua studi kasus dong bu ini harus hati-hati ya di Indonesia istilah studi kasus itu terbagi punya banyak makna ya ada yang bilang studi kasus itu adalah tempat diambil data jadi kadang masih satu gini penggalian kebutuhan pemodelan proses bisnis di PT XJZ studi kasus eh penggalian kebutuhan di perusahaan ekspor dalam kurun studi kasus PT XJZ nah kalau yang seperti itu artinya studi kasus ini bermakna tempat pengambilan data ya bukan metode atau kadang-kadang juga di dalam kelas ya anak-anak mari kita mempelajari studi kasus ini nah studi kasus yang itu itu artinya adalah teaching case jadi kasus yang dipakai di kelas untuk pembelajaran ya kalau di Indonesia kadang bilangnya studi kasus juga jadi kalau kita dengar istilah studi kasus itu artinya banyak bisa artinya tempat diambil data biasanya kan sering kan skripsi-skripsi pelaksanaan berbicara dalam kurun studi kasus desa poncok kesumong itu tempat pengambilan data dan belum tentu metodologinya studi kasus ya kalau studi kasus di dalam kelas namanya teaching cases itu kajian di Indonesia diterjemahkan sebagai studi kasus juga nah yang studi kasus kita ini ini adalah studi kasus sebagai sebuah metodologi jadi Anda kalau ngambil studi kasus sebagai metodologi di bab tiganya nanti-nanti bilang pada penelitian ini digunakan pendekatan studi kasus begitu ya secara eksplisif Anda sebutkan saya akan buka videonya tentang studi kasus ini paling sering dan saya rasa kalau Anda sudah lihat ini Anda akan merasa oh iya ya kayaknya bisa itu paling sering memang paling banyak dipakai dan paling masuk akal dikerjakan hmm 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 halaman juliah video ini cuma 4 menit recording stop recording in progress in this video we are going to talk about the case study we are going to use the handbook of practical program evaluation written by Joseph S. Holy Harry P. Hartree and Catherine E. Newcomer First what are case studies in a general sense a case study is like an in-depth and extended example that is used to illustrate a particular argument however in a more academic sense we can define a case study as a method for developing a complete understanding of a process program event or activity so in these terms a case study can be thought about as a way of approaching a research topic case studies can integrate both quantitative and qualitative information and they can do this from a variety of sources but they will tend to focus on qualitative information to give an in-depth picture of the issue being studied and the broader environment as Holly et al explain case studies can be used for several purposes including defining the questions and hypothesis of a subsequent study presenting a description of an event within its context or establishing a cause and effect relationship there are a variety of academic fields from medicine to law to mania and communications that use case studies case studies are generally categorised in three ways exploratory descriptive or explanatory an exploratory case study is aimed at defining the questions and hypotheses of a subsequent study for example an exploratory case study might involve the in-depth research and analysis of the way a welfare program is successfully operated in a particular state as a result of this case study and using the results that the researchers put forward other researchers can then use this to conduct further research on how to implement or drive new or updated welfare programs perhaps in other states a descriptive case study presents a complete description of an event within its context this means that the research report will be highly descriptive nuanced detailed and emphasise the contextual specificities of the particular example being examined and lastly an explanatory case study focuses on establishing cause and effect relationships explaining which causes are produced which effects this means that the study examines the particular outcomes generated from a set of circumstances for example perhaps you would like to examine whether eating before swimming has any effect and what circumstances the timing after eating or the kind of food eaten might be adding to those effects how does one research or put together a case study there are four main steps for researchers to put together a case study project first they design the study so they know exactly what they are researching and why this is done by developing research questions developing a framework based on those questions and then following through second one will conduct the study using a variety of methods such as research interviews surveys and questionnaires document analysis historical research and other research methods that they might feel it is appropriate to their process and third researchers must analyse the data and information they have collected and collated perhaps they might build a database or use a specific theoretical research tool to systematically sift through the information lastly the researchers must prepare the case study report which will include not only the findings but an outline of the context data collection and the limitations of the case study so there you have it you're ready to start building your own case study good luck ya itu sekilas tentang case study jadi jangan bingung ya case study ini berarti intinya adalah harus ada case-nya yang ingin kita teliti mirip dengan fenomenologi ada fenomena yang ingin kita teliti tetapi pada konteks tertentu misalkan kita ingin tahu kesuksesan sisi informasi di suatu A bedanya sama tadi etnografi kita tuh kalau etnografi kita berfokus pada pengamatan dan merasakan gitu ya oh value ternyata mereka tuh sukses karena punya value ini oh karena mereka komunikasinya bagus itu kalau kita pakai etnografi kalau pakai istri kasus kita ini biasanya datanya biasanya datanya itu tidak harus kita menyelami sampai kita jadi satu dengan mereka kita mengumpulkan data dokumen-dokumennya misalkan sebelum ada sisi informasi sama setelah ada sisi informasi ada perbedaan atau enggak signifikasi sampai berapa persen pakai angka lalu kemudian kita tanya ke orang-orang apakah mereka merasakan perbedaan itu kemudian ketika merasakan itu kenapa di bagian mana yang berbeda terasa enggak perubahnya seperti apa itu yang kita lakukan di istri kasus jadi istri kasus itu biasanya bounded apa dibatasi oleh konteksnya sangat terikat pada konteks jadi misalkan kalau kasus saya saya mempelajari sebuah komunitas online namanya ABC komunitas online ini saya mempelajari bagaimana orang itu saling komunikasi satu dengan lain dengan yang lain itu bisa menjadi sebuah sisi kasus ya gimana ada pertanyaan enggak ada oke bagus kalau tidak pertanyaan maka kita bisa maju ke tahap selanjutnya yaitu ini contoh sisi kasus ya nah ya ini contoh sisi kasus contohnya misal gimana kok bisa siam itu sukses di vilkom tapi gagal di fakultas pertanakan itu bisa jadi sih kasus jadi kita cari kasus ini ketika kita harus punya konteks punya kasus yang entah bisa kasusnya mirip atau kasusnya bisa dikontraskan misalkan PJJ di desa dengan PJJ di kota itu dua kasus ya tapi kasusnya kontras sehingga kita ingin menunjukkan apa yang beda apa yang sama itu boleh itu bisa kita gunakan di kasus ya nah jadi kesimpulannya apa oh ini ada lagi yang menarik apa yang terjadi dengan desain dan implementasi E-Link di silikop UB mengapa masih ada dosen atau mahasiswa yang sudah pakai E-Link itu masih tetap pilih Google Classroom ada apa itu apa yang terjadi apakah kebijakan wajib menggunakan E-Link mampu membuat dosen berpaling akhirnya memutuskan oke saya lebih cinta E-Link dapet untuk classroom termasuk juga mahasiswa akhirnya mereka merasa begitu enggak ini bisa menjadi sebuah suri kasus gitu ya terutama berkaitan dengan perbaikan E-Link dan juga perbaikan kebijakan terkait dengan teknologi oke nah kalau kita sudah lihat ada empat suri kasus tadi sebetulnya barangkali kalian jangan bertanya-tanya bu berarti kalau saya punya satu permasalahan bisa enggak saya pakai suri kasus kemudian ada orang lain pakai etnografi orang lain pakai narasi ya bisa jadi kita bisa bisa satu persoalan didekati dengan teknik yang berbeda-beda biasanya kalau teknik yang beda saya juga akan barangkali sedikit berbeda kalau hasilnya sama itu bagus artinya memang memang entah itu bagus entah yang kita kerjakan enggak bagus gitu ya kalau bisa jadi kalau yang kita kerjakan juga bagus berarti memang hasilnya ini semakin valid karena didekati dengan cara apapun sama hasilnya tetapi ketika hasilnya bisa saja hasilnya berbeda itu enggak apa-apa juga karena memang teknik dilakukan dalam penggalian itu berbeda ya jadi misalkan siam siam bisa pakai etnografi bisa juga pakai istri kasus tergantung apa yang ingin kita gali bisa juga pakai fenomenologis bisa juga pakai narasi ya tergantung jadi ketika kita memilih teknik itu satu dipengaruhi perumusan masalah kita tetapi juga akan mempengaruhi bagaimana kita mengerjakannya oke baik nah sekarang kita maju ke selanjutnya oke sekarang saya ingin kita mengerjakan bersama-sama berarti antara narasi fenomenologi seri kasus etnografi kira-kira apa yang bisa kita bandingkan ada yang punya ide enggak apa kesamanya apa perbedaannya bebas tujuan bentar oke tujuan apa tujuannya kalau narasi kalau narasi apa isi menjawab istilahkan namanya mas Muhammad tak ya silahkan mas studi studi narasi itu untuk mengumpulkan untuk mengumpulkan beberapa cerita yang membentuk suatu fenomena atau cerita baru yang secara secara berurutan dan struktur ya menggambarkan sebuah fenomena secara utuh gitu ya dalam bentuk urutan cerita ya urutan event oke fokusnya adalah event terus terus lanjut ya ya lanjut fenomen 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 untuk mengumpulkan untuk mengumpulkan beberapa perspektif atau opini mengenai mengenai cerita yang kita yang kita cerita yang kita teliti mungkin lebih tepatnya pengalaman ya seperti Mas Marvin tulis ya pengalaman pada fenomena tertentu gitu ya cerita itu maksudnya pengalaman kan jadi kita lebih fokusnya ke pengalaman jadi pengalaman individu ya boleh ditemani sama yang lain ditemani foto ditemani ini tapi yang fokusnya lebih ke pengalaman yang dia rasakan itu fenomenologi kalau event kalau narasi kita event apa urutan event kemudian seperti apa kejadiannya secara utuh kalau etnografi etnografi untuk meneliti suatu budaya atau mindset dari suatu kultur iya biasanya kita ingin menggali value kalau di kalau di gunanya buat apa kalau di sisi informasi tadi kita jadi eh kepencet terus kalau kita ingin tahu requirement elicitation maka kita harus tahu value mereka sehingga kita kita buat requirement value argument kita sesuai sama value mereka gitu ya kalau di kasus untuk memahami suatu apa suatu kejadian atau konteks yang kita teliti di dunia nyata untuk mengetahui suatu fenomena yang yang berada pada konteks tertentu gitu ya oke sip ada lagi ini ya ada sebab akibat juga ya pada di kasus ini kita lebih bisa menciptakan sebab akibat kenapa karena kan datanya lebih komplit kita ada data kertas ada data angka ada data macem-macem sehingga sebab akibat ini bisa mawancara juga kita bisa menciptakan sebab akibat dengan lebih yakin gitu ya oke selanjutnya eh ini ada mas tahta bilang sumber informasi ya betul atau sama juga seperti mas rafi teknik pengumpulan datanya jadi pada sumber datanya empat hal ini sangat mirip-mirip tapi beda-beda tipis ya ada beda-bedanya oke kemudian lanjut ke teknik pengambil data ya itu termasuk sumber ya ada lagi enggak yang lain oh dia bilang keterbatasan mbak putri ya keterbatasan apa apa itu keterbatasannya kalau narasi apa ya betul ada dari individu kemudian ada saksi mata yang enggak yang enggak ini ya enggak bisa cerita oke saksi matanya apakah bisa kita percaya atau enggak kalau kita narasi dengan narasumber yang tidak bisa dipercaya ya otomatis cerita kita menjadi tidak bisa dipercaya oke kalau fenomenologi keterbatasannya apa ada objektivitas iya mas Faisal jadi kalau fenomenologi kita berusaha menjaga objektivitas narasi juga tapi kalau di etnografi objektivitas bukan menjadi hal yang utama kita menerima bahwa orang itu memang bias ya sudah 241 kita lanjut aja jadi sudah sudah jelas mudah-mudahan setelah ini teman-teman semua bisa memanfaatkan untuk penelitian harapan saya kita belajar ini biar apa sih biar kita itu semakin terbuka oh ternyata ada berbagai macam cara ya buat menyelesaikan sesuatu dan dengan tahu banyak hal dengan tahu ada banyak cara kita juga jika terbuka oh penelitian itu banyak ya ternyata ya gak cuma itu aja ya gak cuma yang begini aja anda bisa datang ke penelitian yang baru misalkan anda bilang saya ingin tahu bagaimana DRT saya itu memanfaatkan WA Group itu bisa menjadi sebuah penelitian nah oke sekarang kelas ini akan seakhiri dengan siri kasus yang ini menurut saya diangkat dari memang sebuah kisah gitu ya kisahnya siapa saya gak tahu mudah-mudahan bapaknya hadir juga disini ya untuk mendengarkan biar bisa tahu kira-kira orang lain berpikir seperti apa untuk ini jadi begini di Kopertis itu adalah instansi yang mengawasi perguruan tinggi suasana Indonesia Kopertis punya sebuah aplikasi sisi informasi yang membantu kenaikan jabatan dosen-dosen awalnya aplikasi ini dibuat dengan harap untuk meningkatkan proses kenaikan pangkat karena kenaikan pangkat ini penting buat bangsa kita kualitas dosen ini akan mempengaruhi kualitas pendidikan semakin tinggi kualitas dosen maka pendidikan akan semakin tinggi makanya kan pemerintah mendorong dosen untuk meningkatkan kualitasnya nah Kopertis pun juga membantu dengan mempermudah proses kenaikan jabatan sayangnya sampai sekarang ini sudah lima tahun aplikasi dipakai presentasi kenaikan pangkat itu tetap tidak tidak meningkat tidak terdongkrak jadi tetap aja gitu pakai aplikasi sama nggak pakai itu ya sama aja jadi apa yang terjadi kalau Anda sebagai peneliti kira-kira apa yang pertama Anda lakukan ketika Anda dihajapkan pada masalah ini gimana nanti yang mau cerita Anda udah berhasil sikit ya tentang kualitatif nggak harus kualitatif nggak harus kualitatif cuma kalau Anda dibayar gitu atau Anda ikut program mereka penelitian dapat kasus begini kira-kira apa yang pertama Anda lakukan siapa? Pak Ishal Bu oh iya Mas silahkan Mas mungkin lebih permasalahannya apa yang menyulitkan pada aplikasi tersebut Bu jadi disini kan sama menggunakan aplikasi sama tidak menggunakan aplikasi tidak adanya apa presentase yang dinaikkan Bu mungkin aplikasinya susah digunakan atau seperti itu Bu saya pakai whiteboard biar bisa tulis oh tidak ada whiteboard gimana ya whiteboard ya oh pakai notepad pakai pen sebentar bisa share pen pen oke tadi Mas Faisal Mas Faisal berhipotesis itu namanya hipotesis ya Mas Faisal punya hipotesis itu susah nih bentar saya bilang Mas Faisal hipotesis hipotesisnya apa aplikasinya antarmuka aplikasinya gitu ya mungkin secara formaliti susah untuk digunakan kemudian dari segi desainnya juga seperti itu Bu oke itu namanya hipotesis jadi Mas Faisal memulai dari hipotesis yaitu ini sepertinya aplikasinya ada yang lain gak ada yang punya ide lain kalau Anda datang ke tempat gitu jijitakan Bu saya mau bayar ibu untuk meneliti ini Bu apa yang pertama Anda lakukan kalau Mas Faisal yang pertama dilakukan adalah mengeluarkan hipotesis yang lain gimana jawab Bu ya silahkan dengan siapa Sulistia oh ya Mbak Ningsi ya Mungkin kalau menurut saya itu yang pertama kita nyari latar belakang masalahnya dulu Bu misalnya kan kalau misalkan mau terjadi peningkatan apa tadi peningkatan apa Bu peningkatan meskipun ada aplikasi tapi kok jumlah yang orang naik pangkat gak meningkat ya maksudnya peningkatan pangkat itu faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pangkat itu apa aja Bu dicari faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pangkat terus kalau misalkan udah ketemu faktor-faktor peningkatan pangkatnya itu disesuaiin Bu sama aplikasinya apakah aplikasinya itu udah menunjang semua faktor-faktor itu Bu jadi kan nanti ketahuan tuh kekurangan-kekurangan aplikasinya apa aja gitu kenapa sih kok faktor-faktor ini tidak terpenuhi gitu walaupun udah pakai aplikasinya gitu Bu jadi nanti kedepannya aplikasinya tuh bisa diperbaiki berdasarkan feedback yang tadi Bu ini satu mencari faktor-faktor menunjang kenaikan pangkat iya kemudian melihat apakah apakah aplikasi membantu itu gitu ya ya baru nanti kayak bikin hipotesis kayak Mas Faisal gitu Bu mungkin aplikasinya tuh kayak gini gitu makanya faktornya tidak terpenuhi gitu makanya gak ada kenaikan pangkat terima kasih banyak Mbak Sulisya ya ini agak berbeda dengan Mas Faisal jadi Mbak Sulisya memulai dari saya ingin cari tahu faktor-faktor jadi kalau kita melihat problem tadi ya problem tadi tuh kita ada aplikasi saya kasih warna warna beda ya ada namanya aplikasi iya kok warnanya gak beda sih ya kemudian ada namanya kenaikan pangkat itu sesuatu yang sebetulnya ada aplikasi apa gak ada itu kan ada kenaikan pangkat ya kemudian ada apa lagi disana ada organisasi ini ya ya kemudian ada organisasi yang lain yaitu kampus ya kan kampus ini tuh konsumennya kooperatis lah anggapnya kurang-kurang kemudian ada pengguna aplikasi yaitu dosen jadi kalau kita lihat persoalan ini ini ada banyak dimensi nih ada organisasi supplier ada organisasi konsumennya ada kenaikan pangkatnya itu sendiri ada aplikasinya sendiri ada si dosennya pengguna aplikasi nah mas Faisal itu melihat dari aplikasi langsung oh barangkali aplikasinya sulit kalau Mbak sulit ya melihat oh kita lihat kenaikan pangkat faktornya apa saja sih kemudian kita hubungan ke aplikasi mana sih yang memang dipermudian aplikasi kalau sudah baru kita bisa tahu ada masalah apa terima kasih ya Mbak Tristia oke kemudian kalau teman-teman yang lain ada yang lain gak akan seperti apa memulai risetnya mungkin saya mau nambahin lagi Bu ini Mbak Tristia lagi mungkin karena mendapat pencerahan dari Ibu mungkin setelah lihat aplikasi kita bisa mulai wawancarain penggunanya kali ya Bu ya Mbak Tristia ya berarti mulai mendesain pengumpulan jata iya Bu oke ada yang lain kalau kita punya persoalan itu apa yang pertama kita lakukan mas-masal oke mas-masal menentukan saya mau buat hipotesis Bu hipotesis saya saya berangkat dari aplikasi aplikasinya sulit Mbak Tristia jadi oh saya mau lihat prosesnya dulu Bu faktor-faktor yang kelihatan akan itu apa dan seterusnya ya mas Maulana silahkan mas mungkin menurut saya tentukan target orangnya dulu Bu yang mau diperliti siapa oh target dulu oke terus baru nanti bisa masuk langkah-langkah tadi jawabannya Mbak Sulis atau jawabannya Mas Faisal jadi dari target itu kan faktor-faktornya juga terkait hipotesisnya juga bakal terpengaruhi dari targetnya siapa yang mau diteliti oke terima kasih Mas Mbak Tristia kenapa kok mas pilih target biar apa Mas Maulana kita pilih target tadi milih target untuk biar nanti kan bisa ditentukan bu faktor-faktornya rata-fakornya jawabannya Mbak Sulis sama Mas Faisal tadi itu setelah ditentukan targetnya dari faktor sama hipotesisnya kesulitannya yang dirasakan oleh target oke kenapa kita harus tahu target dulu baru bisa tahu faktor menurut Mas Maulana mungkin saya juga dari target itu kan demografi dan lain sebagainya kan juga nanti mempengaruhi kita mau pakai studi apa juga itu bu dan oke dan kayaknya itu sih maksudnya yang bakal berdampak kan kita kalau etnotasi itu kan juga tergantung juga wilayah dan lingkungannya tapi kalau misalkan yang beberapa tadi juga lainnya narasi atau apapun tadi itu kan kita langsung berinteraksinya ke target narasumbernya kayak gitu sih baik terima kasih Mas Maulana ya yang Mas Maulana lakukan ini adalah lompat Mas langsung ke desainnya harusnya yang pertama dilakukan kelet ya Mbak Faisal Mbak Sulis Mas Maulana juga oke target narasumber kenapa mas tentukan target karena perspektif berbeda berbeda target bisa berbeda hasil itu menentukan perspektif mencari faktor mengeluarkan hipotesis itu adalah bagian dari kalau teori minggu lalu itu apa membuat kerangka konseptual masih ingat ketika kita akan meneliti meneliti sesuatu kita sebelum kita membuat research question macam-macam kita membuat kerangka konseptual dulu nah inilah dilakukan oleh Mas Faisal inilah dilakukan oleh Mbak Sulistia dan sebetulnya Mas Maulana sedikit sudah menyinggung kita tentukan targetnya dulu karena perspektif itu kalau beda orang ya beda itu apa itu artinya membuat kerangka konseptual jadi kalau kita dapat peneliti kasus yang pertama kita lakukan adalah membuat kerangka konseptual dulu Mas Faisal kerangka konseptualnya berangkat dari aplikasi yaitu hipotesis pengguna aplikasi sulit apakah ini cara yang terbaik kita gak tahu kita gak diskusi itu ya tapi ini bisa karena Mbak Sulistia mulai dari faktor-faktor karena penelitian kerangka itu apa aja kemudian melihat apakah aplikasi membantu itu dari sana baru kita bisa memperbaiki apakah yang terbaik kita gak tahu kita gak diskusi itu jadi apapun jawaban Anda sebetulnya semuanya benar tapi kita bisa simpulkan hari ini adalah kalau kita dapat kasus hal pertama yang kita lakukan adalah membuat kerangka konseptual sebelum kita lompat ke metode penelitian jadi seperti yang Mas Faisal buat ini ini namanya kerangka konseptual kalau kita sudah tahu kerangkanya misalkan Mas Faisal saya punya hipotesis penggunaan aplikasi sulit maka dari sana baru kita bisa menentukan metode penelitian kalau Mas Faisal bilang aplikasi sulit maka metode apa yang bisa kita pilih kualitatif atau kuantitatif bebas yang bisa menjawab pertanyaan ini yang bisa menjawab hipotesis ini jadi kalau penggunaan aplikasi sulit hipotesis Mas Faisal berarti kan kita harus barangkala kita bisa dalam pengamatan karena kalau wawancara nanti begini mungkin gitu ya saya gak tahu yang pengamatan paling oke kalau kita pakai mungkin saya pakai si kasus aja bisa seperti itu atau kita bisa pakai narasi kita sesuaikan dengan perangka konseptual yang kita punya kalau Mbak Susi yang mencari faktor-faktor setelah kita tahu perangka konseptualnya maka baru kita tentukan metode mana yang paling cocok yang bisa menjawab yang bisa mengklarifikasi perangka yang saya punya gitu ya karena waktunya juga sudah habis kita gak bisa lama-lama di kasusnya sampai sini kira-kira ada satu kali pertanyaan terakhir gak yang ingin disampaikan gak ada ya sudah lelah hayatin dua jam jadi oke kalau kita saya tutup saja ya kesimpulannya apa kesimpulannya ada tidak ada segala sesuatu yang sempurna semua punya kelebihan dan semua punya kekurangan sudah tugas kita lah sebagai peneliti untuk mempunyai tanggung jawab dalam memilih ketika memilih kita tahu apa kelebihannya apa kekurangannya kenapa pakai itu harus selalu kita selalu bisa mempertanggung jawabkan dan menyampaikan alasan kita dalam mengambil keputusan ketika mendesain dan sebelum kita menentukan desain penelitian kita mau pakai kualitatif atau kuantitatif mau pakai istri kasus atau mau pakai apa namanya regresi linier atau searcher equation modeling kita tentukan dulu kerangkanya jadi ketika kita punya kerangka baru kita bisa menentukan metodenya terima kasih banyak atas partisipasinya mudah-mudahan jangan tidak ada yang bosen ingat minggu depan kita akan ke datangan Prof. Niki Panteli yang dilanjutkan oleh Bapak Adi Mediaresa Rosa yang akan menceritakan bagaimana dia melakukan kualitatif analisis kalau di saya hari ini saya hanya menceritakan alternatif yang ada tapi besok Anda akan lebih dalam lagi melihat tentang kualitatif terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan ke masalahan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Sari terima kasih atas materi yang disampaikan sangat menarik sekali Bu Sari disini saya juga sedang mendalami kualitatif semoga bisa seperti Bu Sari baik teman-teman sekalian sambil mengingatkan bagi yang sudah terbuka di siam untuk presensi misalnya Bapak Ibu Desen sudah membuka presensi silahkan presensi juga di siam baik sebelum saya tutup saya ingin membacakan poin yang disampaikan oleh Bu Sari jadi ada empat jenis penelitian kualitatif yang pertama ada penelitian naratif yang intinya adalah pengumpulan narasi atau cerita pelaporan pengalaman individu kemudian mengandalkan wawancara kemudian ada fenomenologi menggali pengalaman yang dimiliki seorang tentang suatu fenomena dan pengalaman dari peneliti wajib diisolasi atau bracketing tadi kemudian mengandalkan in-depth interview wawancara yang mendalam kemudian etnografi tadi menarik ya ada kata kuncinya etno itu suku atau kelompok jadi peneliti membaur dengan kelompok yang diteliti tadi di materi video disampaikan observation plays huge rules disitu ya sangat menarik sekali bersosialisasi bersama atau direct observation ya intinya intinya mengandalkan observasi berbeda dengan yang naratif dan fenomenologi tadi kemudian yang terakhir ada jenis studi kasus ya teman-teman dalam hal ini studi kasus istilahnya adalah dilihat sebagai sebuah metodologi ya bukan teaching case seperti yang disampaikan Bu Sari ya memang di Indonesia kayaknya apa-apa istilahnya dibikin sama ya studi kasus tidak sempat konteksnya berbeda-beda ya intinya di studi kasus yang sifatnya metodologi itu ada fenomena tetapi ada konteks atau skup atau batas yang jelas ya disitu ya bentuk datanya bisa bervariasi nah baik itu poin-poin yang bisa kita dapatkan ya teman-teman sekalian semoga bisa memotivasi mahasiswa untuk kurius ya untuk rasa ingin taunya bisa ditingkatkan ya untuk menguasai beberapa metode yang sudah disampaikan oleh Bu Sari tadi menarik dan itu saya rasa juga sangat bermanfaat karena kita dekat dengan social science ya itu bisa menjadi senjata kita untuk melakukan riset ilmiah nanti ke depannya baik kami dari tim mohon maaf apabila ada kekurangan sebelum kita akhiri acara hari ini kita berdoa dahulu semoga ilmu atau informasi yang sudah kita dapatkan dari Bu Sari bisa berkah berdoa saya persilahkan berdoa selesai kami tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati